Aparat kepolisian Polres Merangin mengamankan dua tersangka pelaku penjual kulit harimau Sumatra. Dari kedua pelaku, petugas berhasil menyita sebuah kulit harimau beserta tulang belulang. Perburuan liar harimau Sumatra terus saja terjadi di Kabupaten Merangin. Selasa kemarin pihak kepolisian berhasil mengamankan dua pelaku yang membawa kulit dan tulang harimau Sumatra. Keduanya ialah YAR dan YAN, warga kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin. Kulit dan tulang harimau Sumatra tersebut rencananya dijual kedua pelaku kepada pembeli yang telah memesan seharga 17 juta rupiah. Untuk mengelabui aparat kepolisian, pelaku menyimpan kulit dan tulang harimau Sumatra tersebut di dalam karung. Namun, aksi kedua pelaku berhasil digagalkan pihak kepolisian. Keduanya dibekuk di desa Pulau Rengas saat menuju bangko. Kapolres Merangin AKBP IKD Utama Wijaya mengatakan kulit harimau Sumatra tersebut berumur 1,5 tahun dengan panjang 1,5 meter dan berjenis kelamin perempuan. Harimau ini baru dibunuh dan dikuliti sekitar satu pekan lalu. Tadian di wilayah Pulau Rengas di daerah bangko. Berang bukti satu ekor kulit harimau beserta tulangnya. Informasi dari pelaku dari daerah Jangkat. Informasi kurang lebih satu minggu. Kalau dilihat dari panjangnya kurang lebih satu setengah tahun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini mendekam di tahanan Mapolres Merangin. Keduanya terancam Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 dengan hukuman di atas 5 tahun penjara.